Pesawat Pesawat merupakan alat transportasi udara yang cukup digemari, karena fasilitasnya yang nyaman dan tentu saja waktu tempuh yang cepat. Dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, pesawat menjadi pilihan utama bagi mereka yang memiliki isi kantong lebih. Meski mayoritas penumpang pesawat terbang bukan berasal dari kelas menengah ke bawah, hal ini tak menjamin baiknya perilaku mereka. Dengan berbagai macam alasan, beberapa penumpang pesawat melakukan hal-hal konyol dan iseng yang bahkan bisa mengancam keselamatan para penumpang lainnya. Ada juga beberapa aksi para penumpang yang mengundang tawa. Inilah 7 Aksi Unik Penumpang Pesawat versi on the spot. Diawali dengan aksi tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pria Tiongkok. Pada penerbangan pesawat Shenzhen Airlines akhir Juli 2015 lalu, pria yang tadi sebutkan namanya ini mencoba menyulut api dalam pesawat bernomor penerbangan ZH-9648. Sontak saja aksi berbahaya ini membuat para penumpang dan kru pesawat akan terbang dari kota Taijo menuju Guangzhou, Panik. Peristiwa ini terjadi sesat setelah pesawat tersebut mendarat pada pukul 1 dini hari 26 Juli lalu. Pria ini mencoba membakar tempat duduk dan merusak fasilitas dalam kabin. Awak kabin bersama beberapa penumpang segera membekuk pelaku. Dengan sigap, api dapat segera dipadamkan. Untuk mengetahui motif dan alasan pelaku, insiden ini langsung didalami oleh pihak berwajib. Lagu lawas milik Whitney Houston berjudul I Will Always Love You menjadi salah satu hit yang masih digemari hingga saat ini. Namun tak selamanya, lagu ini disukai para pendengarnya terlebih jika dinyanyikan dengan suara melengking di dalam kabin pesawat pula. Inilah yang terjadi dalam sebuah penerbangan domestik American Airlines yang bertolak dari Los Angeles menuju New York. Di tengah-tengah penerbangan, seorang penumpang perempuan tak henti-hentinya menyanyikan tembang I Will Always Love You dengan suara yang mengganggu. Seorang polisi penerbangan gagal memujuk wanita ini untuk berhenti bernyanyi. Akhirnya polisi terpaksa harus memborgo dan menurunkan wanita pengganggu ini dari dalam pesawat. Penerbangan yang seharusnya dilakukan non-stop ini terpaksa terhenti di luar jadwal. Pilot dengan terpaksa membelokkan pesawatnya ke Bandara Internasional, Kansas City. Seorang penumpang pesawat di Tiongkok tiba-tiba membuka pintu darurat pesawat yang sedang ditumpanginya. Alasannya, ia merasa udara di dalam kabin sangat pengap. Tepatnya Februari silam, pria dengan nama keluarga Park ini membuka paksa pintu Asia Airlines saat pesawat masih berjalan di Bandara. Para awak dan penumpang lainnya pun merasa sangat terkejut dengan aksi nekat pria tersebut. Karena tindakan ini, pesawat terpaksa dihentikan dan mengalami penundaan yang cukup lama. Pria tersebut kemudian diadili karena dianggap merugikan dan membahayakan penumpang lainnya. Satu lagi, insiden penerbangan terjadi di Tiongkok terkait dengan pintu darurat. Kali ini terjadi di Bandara Internasional Sanya Fenghuang, Hainan, Desember 2014 lalu. Sebuah pesawat milik maskapai Tiongkok Eastern Airlines mendarat di Bandara Internasional Sanya Fenghuang dari kota Xi'an saat seorang penumpang pria membuka pintu darurat pesawat tersebut. Pramugari sempat mencoba mencegah perbuatan pria ini namun terlambat. Pintu darurat terbuka dan langsung mengaktifkan perosotan karet yang biasa digunakan untuk keluar para penumpang di saat pendaratan darurat. Akibat ulahnya, pesawat dengan nomor penerbangan MU-2331 ini berhenti di tengah landas pacu. Pesawat yang seharusnya kembali ke Xi'an pada pukul 21.50 menit ini tertunda keberangkatannya hingga pukul 23 lewat 41 menit waktu setempat. Pihak maskapai mengaku kerugian yang diakibatkan mencapai 205 juta rupiah. Setelah diselidiki, ternyata pria ini merasa tidak sabar dan ingin keluar pesawat lebih cepat. Terima kasih telah menonton! Normalnya, penumpang pesawat akan merasa kesal saat mengalami delay. Namun, alih-alih marah para penumpangan terjebak dalam pesawat yang patah di Las Vegas, Amerika Serikat ini justru memilih untuk menyanyi bersama-sama. Setelah terjebak di dalam pesawat selama berjam-jam, para penumpang pesawat Elegant Air ini menemukan sebuah solusi iseng untuk menghilangkan rasa bosan. Mereka bersama-sama menyanyikan lagu I Believe I Can Fly milik R. Kelly. Paduan suara dedakan ini sukses meredam rasa kesal dan marah para penumpang yang terjebak dalam pesawat tanpa pendingin ruangan, air, serta makanan ringan. Tertundanya penerbangan memang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Hal ini dialami oleh para penumpang maskapai penerbangan Delta Airlines, Mei 2015 selalu. Karena masalah cuaca, maskapai ini terpaksa membatalkan lebih dari 100 penerbangan dan menunda 650 penerbangan. Namun, di balik penantian tersebut, para penumpang justru pesta pizza di dalam pesawat. Kekesalan mereka sedikit terobati ketika puluhan kotak pizza siap disantap. Ternyata pizza ini adalah hadiah dari pilot yang sengaja memesan puluhan kotak pizza untuk dibagikan kepada para penumpang. Hmm, baik hati ya pilot ini. Kejadian tidak biasa dan unik terjadi di Bandara Igarka, Rusia saat sebuah pesawat tidak bisa tinggal landas karena membeku. Untuk mengatasi hal ini, para penumpang memutuskan turun tangan dan mendorong pesawat tersebut agar bisa terbang. Insiden ini terjadi pada November 2014 lalu saat suhu Igarka mencapai minus 52 derajat Celcius. Akibat suhu ekstrim ini, oli di roda pesawat Tupolev Tu-134 milik maskapai Utair ini membeku dan tidak bisa bergerak. Karena udara dingin, pedal rem membeku. Beberapa penumpang berpakaian tebal memutuskan untuk turun dan mendorong pesawat yang mandak di tengah landasan. Mereka mengaku, hal ini dilakukan agar mereka bisa cepat pulang di udara yang super dingin itu. Pesawat dan para penumpangnya dilaporkan berhasil terbang dan mendarat dengan selamat. Beberapa jam setelah meninggalkan Bandara menuju wilayah selatan Igarka. Pemirsa tulah tujuh aksi iseng penumpang dalam pesawat versi on the spot. Terima kasih telah menonton!